Yang dimana sebenernya cara ngayun ini sahabat ya Tergantung manggarnya Kalau manggarnya besar kan ngayun Jangan dipaksakan Supaya dalam manggar arenya ini Sampai ke dalamnya itu Matang pemukulannya sahabat ya Jangan asal Nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber Nunga geber Gara-gara ngakan kulub dangder Kiih nunga war-war Gara-gara nginum cendol dawar Jadi nak awak nunga geber Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat kembali lagi bersama saya Fredo Aduwardana Dan tentunya di channel saya Yaitu Fredo Aduwardana sahabat Waduh sahabat Nah jadi pada kesempatan pagi Menjelang siang hari ini sahabat Ya saya ingin membuat konten Ataupun membuat video Sahabat Buat para sahabat semua Tentunya konten saya ini Tentang pembagi Bukan pembagi Masa pembagi ya Konten saya ini Tentang penyadapan Maksud saya sahabat ya Berbagi tentunya Untuk berbagi pengetahuan Khususnya tentang penyadapan Manggar arenya ini sahabat Yang keempat kali sahabat Yang dimana ada subscriber Request Suruh membuatkan full video Ataupun tata cara Pemukulan dan pengayunan Manggar arenya dari awal Hingga pemotongan sahabat Dan disini saya sudah Di deket Manggar arenya yang bagus Dan cantik Ini sahabat Ya tentunya Pastinya ini airnya Paling sedikit aja Dia ngeluarin 15 liter Ini sahabat Bisa 30 liter Sampai 35 liter Sahabat ya Amin ya Allah Mudah-mudahan sahabat Gitu maksud saya Kok gelap gini sahabat ya Nah jadi ini Pemukulan Manggar arenya yang keempat kali Sahabat ya Yang dimana bisa Sahabat semua saksikan Manggar arenya ini Masih cantik Sahabat ya Wow cantik Wow cantik Kayak apa ya Cantik Memang cantik sahabat Bagus ya Dan disini saya sudah Menyediakan pemukul Sahabat Pemukul ataupun Peninggur sahabat ya Yang dimana Di video-video berikut Berikutnya Lagi sebelumnya Sudah saya Jelaskan caranya Untuk awal-awal Memukul ya Sahabatnya terlebih dahulu Kita pukulkan Ke tangan kita Sahabatnya Nah Kalau kita pukulkan Ke tangan kita Sudah kerasa sakit Sahabat Berarti ukuran mukulnya Ke Manggar arenya ini Segitu sahabat Jangan kurang Jangan lebih sahabat Nah ini sakit Tapi sambil dihayati Sahabat Jangan asal kuat Buak buk 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 Yang ada malah pecah Nanti rusak Manggarnya ya sahabat ya Tapi kita hayati Tuk 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 Gitu sahabat Kita hayati bener Nah ini kerasa sakit Di tangan Berarti ngukur mukulnya juga Segitu ukuran mukulnya Tapi kita hayati Tuk 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 Supaya dalam Manggar arenya ini Sampai ke dalamnya itu Matang pemukulannya Sahabat ya Jangan asal Duak 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 Memukul Kuat Enggak pakai aturan ya Rusak manggar arenya Kan pecah gitu sahabat ya Jadi kita langsung aja sahabat Nggak usah kebanyakan Ngecipris sahabat ya Kita langsung Memukul manggar arenya Sahabat ya Tapi daripada itu Sahabat saya ingin Ini dulu Apa Tempat Penincak Penincak Peninjak Maksud saya Diinjak Maksudnya Biar agak tinggi Nanti ketika mukul Bagian sini kan Enak gitu Sahabat ya Bentar Sahabat ya Saya udah mukul Tapi makan sepatu Bot licin Sahabat Nanti yang ada Malah jatuh Biar tadi ada yang Cicerowokan Sahabat Ada yang teriak-teriak Nggak tahu siapa Pekerjaan ya Sahabat ya Oke kita langsung aja Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Nah Sini ya Tak bisa melihayati Bismillahirrahmanirrahim Terus sampai rata ya Nah disini ada bagian Yang belum rata Ya Yang belum kepukul Kita pukul Sahabat Yang udah kepukul Kita pukul lagi Tapi jangan terlalu lama Sahabat mukulnya Kalau yang udah kepukul Nah ini kan Sahabat bisa Ngedengar sendiri ya Kalau memang Pukulannya itu mantep Kedalam itu Tuk Tuk Gitu kan Ya Tapi jangan ikuti Polumo pukulan ini Ini sahabat Ya karena Polumo pukulan ini Bisa diedit Bisa dikeraskan Gitu Patokannya ya Seperti yang saya jelaskan tadi Begitu sahabat ya Ada orang sahabat Nggak Sampai itu sahabat Ada yang teriak Terus sampai rata Peliling Peliling sahabat ya Tapi Ngomong-ngomong-ngomong Memang ada gelap Kalau memakai kacamata ini Sahabat ya Baiknya agak Saya copot dulu Sahabat Bentar Gelap Masalahnya Kelihatan Sahabat Kelihatan Selamat menikmati 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 Terus Terus Ya bagian yang belum pukul-pukul ini Yang masih hijau-hijau ini Kita pukul Ukurannya Jangan lebih Jangan kurang Seperti yang saya jelaskan tadi Sahabat jadi memang mukulnya harus maksud perasaan saya memang tuk tuk matang ke dalam sahabat ya selamat menikmati 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 tapi kalau misalkan mangkarnya besar itu kan otomatis gak bisa cepat kayak gitu kan positif kita pelan kayak gini misalkan satu dua tiga empat lima kan kayak gitu otomatisnya karena berat posisinya mangkar bunga arenya ini berat jadi gak terpatok seperti ini tadi tergantung mangkar arenya dan tergantung kita ikutin ayunan lengannya ini sahabat jangan dipaksakan ya sahabat ya jangan terlalu dipaksakan karena kalau dipaksakan bisa pecah ininya ya sahabat ya jadi sebenarnya gak bisa terpatok sama mangkar arenya seperti ini juga gitu ada juga yang memang pecah tapi gak terlalu pecah benar dikit-dikit memang dari mangkarnya kalau itu sahabat ya nah oke sahabat jadi sahabat bisa dirusin pengayunan ataupun pemukulan di tempat sahabat semua ya disana tentunya yang lagi belajar menyadak ya sahabat ya dan terima kasih buat para sahabat yang udah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir ya sahabat ya apabila banyak kesalahan ya sahabat ya ataupun ada yang kurang jelas dari cara saya menjelaskan sahabat ya bisa bertanya di kolom komentar sahabat ya bisa melontarkan pertanyaan pasti saya baca nanti juga gak tahu kapan waktunya kalau saya sempat dan insya Allah saya sempatkan ya sahabat ya bisa saya buatkan videonya ataupun saya jelaskan melalui live streaming nanti sahabat ya baca komentar sahabat ya dan insya Allah nanti gak tahu kapan waktunya mudah-mudahan nah saya juga darah jeki mau sedikit berbagi lah berbagi lah yang jelas ini aja sahabat ya rahasia kalau itu sahabat nanti saya umumin sahabat oke sahabat ya jadi seperti itu cara pemukulan dan pengayunan ya yang keempat ya ataupun part 4 ya sahabat ya karena yang udah saya upload baru 3 part 1 part 2 dan part 3 ini mau yang keempat baru mau sahabat ya jadi seperti itu cara pengayunan dan cara pengayunannya eh cara pemukulan dan cara pengayunannya dan terima kasih buat para sahabat semua yang selalu dukung channel saya yang selalu nonton video saya yang selalu subscribe channel saya yang selalu like ya semoga sahabat juga semua disana dimulakan rezekinya ya disehatkan badannya rohani dan jasmaninya ya dilancarkan usahanya didingankan segala beban-bebannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbi ala amin oke sahabat terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video saya ini ya yang selalu dukung channel saya pokoknya saya mengucapkan ribuan terima kasih buat para sahabat semua saya tidak bisa membalas kebaikan para sahabat semua hanya saya hanya saja saya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan para sahabat semua amin amin ya Allah ya rabbi ala amin oke sahabat mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya pada video kali ini ataupun pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini apabila banyak kesalahan dan kehilapan ya sahabatnya tentunya dari sikap tingkah laku ataupun ucapan ya sahabatnya saya mohon maaf kepada para sahabat semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nyadap tetap semangat bye selamat menikmati